Intro Tiap naik mangkok, butar, dan ontang-anting di Taman Ria Seringkali kita jadi ngerasa pusing gara-gara gerakan muter-muternya Dan itu rasanya kedengeran wajar Tapi sebenernya bumi tempat kita berpijak ini juga setiap saatnya muter Dengan kecepatan yang berkali-kali lipat lebih kenceng Tapi kenapa kita gak ngerasain apa-apa? Jawaban simpelnya adalah karena meski cepat Gerakan muternya bumi itu konstan Gak melambat, apalagi nambah cepat Sama halnya kayak kalau kita lagi naik mobil atau pesawat Mungkin cepatnya itu nyampe puluhan atau ratusan kilometer per jam Tapi selagi kecepatannya stabil, mau kita sambil makan atau main catur juga bisa-bisa aja Baru waktu mobilnya tiba-tiba ngerem mendadak atau pesawatnya lepas landas Gak cuma badan kita yang berasa kelempar Bahkan kadang jantung kita juga rasanya ikutan macopot Oke, kalau begitu emang secepat apa sih? Gerakan planet bumi ini Tahan apa sekalian Karena ternyata kecepatan rotasi bumi itu hampir 1700 km per jam Alias itu berarti hampir 500 meter tiap detiknya Gila banget Dan kalau ingat pelajaran sekolah pasti kita diajarin kalau gerakannya bumi itu gak cuma muter sendiri aja Tapi juga berevolusi ngelilingin matahari Dan angka ini lebih gila lagi Yaitu setara 336 kali lebih cepat daripada mobil Ferrari Dan apakah sampai disitu aja? Pastinya enggak Karena faktanya bumi itu sebagai anggota Tata Sur yang ikut matahari mengitari galaksi Bimasakti Yang kalau kecepatannya dibandingin sama revolusi bumi Itu tuh udah ibarat Usain Bolt lomba lari sama anak tekan Ditambah lagi ternyata galaksi kita juga bergerak super cepat melintasi angka seratusan kilometer tiap detiknya Tapi tentunya tenang aja Karena semua gerakan yang stabil tadi Kita yang ada di atas bumi gak perlu pusing dan tetap bisa nyantai kayak di pantai Tapi tunggu dulu Gimana kalau putaran bumi siring waktu itu melambat dan makin melambat? Oke disini kita gak perlu kaget Karena faktanya rotasi bumi itu ternyata beneran makin melambat Hampir 1 detik tiap tahunnya Ini dipengaruhi sama tarikan gravitasi sang benda bulat abu-abu di atas sana Dan apakah ini bakal ada pengaruhnya ke kita? Mungkin itu bisa dibahas di video lainnya Tapi sekarang kalau tiap kali kita lagi rebahan atau duduk manis nonton video ini sambil punya cemilan Sadarin bahwa ternyata kita lagi jadi penumpang ekspres kalau dilihat dari alam semesta Kalau gini kasusnya mungkin sebenarnya gak ada yang namanya kita mager atau males gerak Dan seperti biasa terima kasih Terima kasih udah nonton Kok Bisa? Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah Keep asking and stay curious Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.